Sebut BBM bukan naik tetapi normalisasi, warganet, wapres tidak ada gunanya. Sebenarnya bukan naik tetapi penyesuaian, normalisasi harga pada harga keekonomian. Sekarang kan BBM itu sebenarnya seharusnya tidak diberi subsidi, tapi subsidinya berupa bantuan. Nabi sudah ingatkan dulu, kata Nabi SAW, Ada para pendusta yang dilukiskan oleh Nabi di hadith ini dengan istilah Dajjanun, terambil dari kata Dajjal. Jadi bukan Dajjal sesungguhnya, tapi mengambil satu makna yang melekat pada Dajjal. Dajjal itu salah satu sifatnya dia pintar, punya magic, sesuatu yang membuat anda terpukau. Jadi nanti kata Nabi, ada orang-orang yang pintar, kalau dia mengeluarkan kata-kata bisa membuat anda terpikat. Kayak benar kalimat ini. Seperti diilustrasikan di Quran surah ke-2 al-Baqarah ayat 204 sampai 207. Posisi paling kiri dari atas sampai sedikit ke bawah. Ada sementara orang yang kalau dia bicara dalam urusan dunia, itu bisa membuat anda terpikat. Kata-katanya begitu cantik, pretorikanya begitu menarik. Kadang-kadang dia mengambil nama Allah. Ngambil ayat, potong, ambil, untuk melekatkan apa yang ada dalam hatinya. Untuk mengatakan, ini loh, ini dalilnya ini. Tapi enak saja, motong sini, motong sini, tanpa dia paham apa maksudnya. Allah berfirman hati-hati, ini musuh yang paling bahaya. Setan saja, setan, musuh bukan. Musuh, tahu dari mana? Oke, Quran surah ke-2 al-Baqarah misalnya 168. Posisi paling kanan sebelah bawah. Dia musuh kamu yang paling nyata. Setan, sifat musuhnya disebut dengan adu. Adu itu sesuatu yang jelas. Karena kita sudah tidak beda pendapat lagi. Jelas, ini posisinya jelas. Dia musuh. Karena dia musuh, mudah kita hindari. Tapi maaf. Seharusnya cara menghindari itu kenal dulu tentang hakikat musuh. Ini saya perhatikan, umat Islam ini umumnya tidak kenal siapa setan. Setan, 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 tapi tidak pernah diketahui. Anda harus pelanjari itu. Nanti satu waktu, kalau sudah masuk kebahasan setan, kita ambil tentang setan itu ya, jenis-jenisnya. Ada setan yang ada di masjid. Jangan kira masjid sepi dari setan. Ada. Ada setan menggoda orang sholat. Bahkan kata Nabi akan digoda sampai lupa dia berapa rokaat sedang menunaikan sholatnya. Kalau Anda sedang lupa menunaikan sholat berapa rokaat, itu Anda sedang terkena godaan setan itu. Dia masuk ke salah-salah orang sholat. Abu Dawud, nomor hadis 666. Ada setan di rumah. Ada setan di mal. Ada setan di kantor. Itu banyak ya. Kalau Anda tidak kenal bagaimana cara dia menggoda, Anda tidak bisa menghindarinya. Anda harus tutup celahnya. Kalau Anda tidak tahu di mana lubangnya jalan ke sini, Anda tidak bisa menghindarinya. Bisa terjebak di situ. Baik ya? Itu yang nyata. Tapi kalau ada musuh, tidak terlihat nyata musuhnya hadir di sekitaran kita, nampak menghadirkan sesuatu yang mengagumkan, tapi dia berbahaya, itu bahasanya alad-dun. Kalau sudah ada konfrontasi disebut dengan khisam. Kata Allah, alad wa huwa alad-dun khisam. Ini lebih bahaya dari setan ini. Makanya hati-hati ya. Yuhaddithunakum bimalam tasma'uhu wa la yasma'unahu a'ba'ukum. Dia akan bicara kepada Anda, bukan masalah dusta urusan dunia. Bukan dusta materi, dusta kedudukan, bukan. Tapi dia bicara masalah agama, tapi isinya dusta. Anda bisa kaget, bahkan orang dulu pun bisa terkejut. Iyakum wa iya'ahum. Anda mesti waspada dengan orang seperti itu. Sekarang sedang marah, ambil ayat Qur'an begini, 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 mengatakan, oh ini tafsirnya begini. Padahal dia sendiri yang mengerti agama. Maka tinggalkan yang seperti itu ya. Hati-hati. Kalau mendengar yang seperti itu, sudah ada ketentuan di Qur'an jelas. Kita nggak bisa komentar lagi. Tetap ketentuan itu. Bahkan kalimatnya sangat tegas. Qur'an surah keempat, ayat 140. Posisi paling kiri, sebelah bawah di pojok. Telah tetap ketentuan di dalam Qur'an yang tidak bisa berubah. Jika Anda mendengar, ada seseorang memberikan statement kepada Anda, tapi mengingkari ketentuan di ayat Allah. Misal, dia ambil ayat Qur'an, dia tafsirkan sekenanya dengan tafsiran yang tidak benar. Atau, minimal dia olok-olok misalnya isinya. Dia olok-olok Qur'an, dia olok-olok perangkat keislaman kita. Misal, itu sudah selesai. Jangan serpai. Kalau Anda itu asalnya menyertai dalam sesuatu yang dekat. Kayak nonton acaranya, duduk mendengarkan seminarnya, baca bukunya. Itu nggak usah. Kata Qur'an tinggalkan. Tinggalkan dia. Kalau punya acara, jangan diikuti. Kalau punya buku, jangan dibaca. Asingkan, isolasi dia. Mudah-mudahan dengan terisolasi. Itu cara Allah memberikan petunjuk pada dia. Sampai dia sadar, saya ini menyimpang, harus kembali. Sekarang kan lagi rame nih ya. Ada nafsirkan ayat-ayat Qur'an tertentu. Saya nggak mau masuk ke politik ya. Atau yang lain. Tapi kalau ada di Qur'an, ini saya tampilkan. Kalau nggak ada hubungan, tidak. Sekarang kan lagi rame, ada orang nafsirkan Al-Ma'idah 51 ya. Tafsiran begini, begini, begini. Demi Allah saya katakan, di kitab-kitab tafsir yang dulu, sampai yang ada sekarang bisa dibaca, itu nggak ada yang beda pendapat. Tafsirnya satu kok. Ya kenapa sampai sekarang jadi banyak tafsiran macam-macam gitu? Nggak ada. Sebut BBM bukan naik tetapi normalisasi, warganet, wapres tidak ada gunanya. Di tengah maraknya orang-orang membahas kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, demonstrasi di mana-mana. Wakil Presiden Maruf Amin memberikan pernyataan yang kurang diterima masyarakat. Maruf Amin menyatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, sebenarnya dilakukan untuk normalisasi pemberian subsidi yang semula tidak tepat sasaran. Sebenarnya bukan kenaikan tapi penyesuaian normalisasi harga pada harga perkonomian, sekarang kan BBM itu sebenarnya seharusnya tidak diberi subsidi tapi subsidinya berupa bansos kepada masyarakat, kata Maruf dilihat dari YouTube Sekretariat Wapres, Rabu, tanggal 7 September tahun 2022. Maruf menyebut sebelumnya subsidi BBM tidak tepat sasaran dan tidak dinikmati masyarakat miskin. Oleh karena itu pemerintah memutuskan menata ulang atau menaikkan harga. Yang dilakukan pemerintah itu melakukan penataan kembali pemberian subsidi BBM, bahwa yang sekarang terjadi itu tidak tepat sasaran. Maka, ini dilakukan penataan ulang supaya yang menerima itu benar-benar, yang kalau bahasa kiainya, memberikan hak kepada orang yang berhak, ujarnya. Sementara, penggiat media sosial ikut berkomentar terkait dengan pernyataan Wapres Maruf. Toku Gandawan melalui akun Twitternya Ed Gandawan. Wapres Maruf Amin bukan tidak bekerja, tapi tidak ada gunanya, tulisnya di kolom komentar. Lalu, Ed Bambang Budiman mengatakan, BBM Pertalait itu barang subsidi jika dikurangi dan dialihkan untuk BLT otomatis harga naik, di lain pihak masyarakat yang belum beruntung dapat bantuan langsung tunai. Kemudian, Ed Edo Rajal menanyakan apakah seperti itu,